Hai women tribe oh my gosh akhirnya bisa live aku udah siap air minum menggunakan botol yang reusable supaya lebih cocok dengan temanya minimalism jela ya ampun ori promosi aja lancar nih ini lancar Oke sekarang kita nungguin untuk request live dari KSV Halo guys sih Halo lancar belum ya mudah-mudahan sekarang lancar ya sampai akhir ya amin amin Oke Kak ini mungkin kita ulangin lagi sedikit tentang definisi minimalism untuk orang-orang yang baru join ataupun nanti untuk yang menuntut ulang apa sih Kak minimalisme itu secara sederhananya bisa kata artikan gini gaya hidup berkesadaran pilihan untuk gaya hidup berkesadaran yang mendekatkan kita untuk selalu merasa cukup untuk meraih bahagia gitu jadi kita bisa bahagia dengan kita bisa menakar kadar cukup kita kita sederhananya Oke Kak sebenarnya kalau kakak tuh minat dengan gaya hidup minimalism itu dari siapa dari apa sih oke ini agak sedikit panjang ya mungkin aku jelasin jadi aku tuh dulu mungkin bisa dibilang pekerja keras gitu ya dari mulai kuliah tuh udah kerja gitu dari mulai kuliah aku udah sampingan ke sana kemari kerja terus gitu kerjaannya ya terus jadi banyak income tapi juga banyak bulan jadi banyak masuk banyak keluar gitu banyak masuk banyak keluar gitu terus kemudian disitu tuh aku ada di satu titik merasa kayak kok nggak ngumpul-ngumpul ya uangnya gitu padahal aku udah start kerja lebih awal dibandingkan sama temen-temen yang lain gitu mungkin aku merasa kayak apa ya yang salah gitu nah sementara disitu tuh aku merasa ada yang bikin aku sesek gitu ada yang bikin aku sesek kayaknya ada yang salah deh nih dengan apa namanya apa yang aku lakukan gitu dan waktu itu yang menohoknya itu adalah ketika beberapa tahun misalnya aku lulus nih tahun 2015 lulus gitu ya terus setahun berikutnya temen aku gitu yang lain tuh bisa saving lebih banyak daripada aku yang udah start duluan gitu ah kayaknya ini ada yang harus dia udah salah gitu jadi sebenarnya kalau ditanya role modelnya siapa gitu ya aku belajar dari lingkungan sih di belajar dari lingkungan dari teman-teman sebaya gitu apa yang salah aku mengaudit diriku sendiri terus kemudian mulailah berpikir nah disitu mungkin yang pertama aku lakukan adalah sebenarnya hidup hemat gitu nah hidup hemat tapi ternyata dari hidup hemat itu aku belajar tentang yang namanya self-control gitu mulai baca-baca tentang self-control tentang kontrol diri gimana sih kita kontrol impuls-impuls yang dateng yang masuk ke diri kita gitu meredam keinginan membedakan antara keinginan dengan kebutuhan gitu nah pas baca referensi tentang self-control itulah akhirnya aku tersadarkan tentang alternatif gaya hidup minimalis kayak gitu itulah awal mulanya terus disambung nih disambung sekitar tahun 2018 ternyata ketemulah sama temen-temen kuliah aku juga yang dia itu mempopulerkan istilah minimalisme di Indonesia gitu jadi pertama kali mungkin Oh namanya baca-baca dari referensi tergitu terus mempopulerkan istilah minimalisme di Indonesia namanya Cynthia gitu dan dia membuka platform like with less gitu waktu itu sih hanya untuk sharing pengalaman personal ya minimalisme jurnanya sendiri tapi lama-lama kontennya kontennya berkembang 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 kan terus akhirnya aku ikut join di sana merasa ada di satu pengalaman yang sama gitu ya kalau Cynthia lebih ke quarter life crisis kalau aku lebih ke masalah financial ya waktu itu baik pemasukan lebih sama pengeluaran gitu ya nggak saving-saving ya udah deh akhirnya kita belajar minimalisme bareng-bareng grow sampai sekarang ya banyak banget temen-temen yang bantu untuk kembangin konten-konten tentang minimalisme gitu oke tapi misalnya kayak gitu ya Kak ya kita ngomong bahwa hidup itu bisa jadi lebih apa ya lebih cepat kuas karena kita juga bisa kontrol diri tapi tadi juga ada yang bilang kalau temen kakak yang Kak Cynthia itu dia tuh mulai minimalisme karena quarter life crisis berarti banyak tipe gak sih bisa dibilang banyak tipe dari minimalisme gitu bener ya Kak banyak banget banyak banget eh jadi kalau misalnya nyari tentang tipe-tipe minimalisme itu definisi yang ngasih definisi itu sebenarnya banyak ya gitu tapi kalau kami nih coba kategorisasiin gitu yang paling mudah diterapkan yang rasanya tuh sering diomongin sama masyarakat Asia terutama di Indonesia itu kita bagi ke beberapa kita jadi ada minimalisme at home jadi berbagai macam minimalisme yang kita terapkan di rumah gitu ya mata wardrobe dapur gitu ya semua yang ada di rumah gitu ya perlengkapan rumah estetik minimalis dan segala macamnya terus minimalisme at work gitu jadi gimana kita tetap meraih produktivitas gitu ya tapi fokus kita kita nggak teralihkan dengan distraksi-distraksi yang ada kayak gitu terus minimalism tools nah ini tuh lebih ke pola pikir gitu gimana kita bisa tetap fokus sama tujuan nggak terpengaruh sama noise-noise atau gangguan-gangguan informasi yang ada di sekitar kita terus juga kita bisa kategoriin ke minimalism fashion ya jadi belajar tentang gimana caranya untuk meredam terjadinya fast fashion atau fashion yang serba cepat gitu ya dengan lebih ke sustainable fashion gitu dan yang terakhir itu digital minimalism jadi bagaimana menata file digital kita konten digital kita atau kehidupan digital kita karena kita kan sekarang kayak punya dua dunia ya dunia nyata sama dunia digital kita nerapin minimalism itu di dunia digital gitu di diri kita yang ada di dunia digital gitu sih kalau tipe-tipe yang lainnya maksudnya kalau di kategorikan dengan tipe yang lebih spesifik gitu ya mungkin teman-teman disini udah pada tahu juga ada yang disebut dengan estetik minimalis nah ini biasanya tipe-tipe minimalis yang memang concern terhadap pemilihan benda-benda yang fungsional yang satu bisa dipakai untuk banyak hal yang seragam yang cantik-cantik kayak gitu itu biasanya mungkin tipe-tipe untuk estetik minimalis ya terus ada juga ekominimalis nah ini mungkin aku juga kali salah satunya jadi ekominimalis itu gaya hidup perkesadaran yang memang peduli terhadap apa yang ada di bumi gitu ya untuk menyayangi bumi gitu ya menyayangi bumi kita kayak gitu oh ini ada temanku dari Latvitas juga namanya Sarah dia ngingetin tadi kan kita ngategorikan ke fashion ya fashion minimalis fashion nah kita juga ada beauty fashion ya beauty minimalis jadi untuk menerapkan minimalis di apa gaya hidup kecantikan gitu ya skincare yang kita pakai produk-produk beauty gitu ya mengarah ke sustainable sustainable beauty nah para ekominimalis nih biasanya menerapkan hal-hal kayak gitu jadi pemilihan produk juga yang sustainable pakaian yang sustainable barang-barang yang sustainable ada lagi mungkin kalau pernah lihat juga kakak kalau alternatif di luar tuh ada yang ekstrim minimalis gitu ya yang misalnya hidup dengan satu koper terus dia bisa pergi kemana-mana mencukupi kebutuhan dirinya hanya dengan koper itu nah itu mungkin ekstrim minimalis gitu terus ada lagi frugal yang tadi aku ceritain gitu jadi gimana caranya bisa efektif menggunakan uang yang kita punya gitu ya untuk mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan hasil fungsi yang semaksimal mungkin kayak gitu mungkin itu kalian pengantarnya oke banyak karena kalau misalnya kita dengerin gitu ya ternyata minimalis itu gaya hidup yang kayak dalam banget bener nggak sih ini kelihatannya baru bahas judulnya aja udah kayak pendahuluan skripsi gitu mungkin ya memang kayak gaya hidup yang super holistik bener nggak sih kan iya kayaknya harus dan pasti gampangnya juga bener-bener ini mungkin harus ada banyak partnya nih tapi kalau misalnya dari KSP sendiri nih karena kita ngomong bahwa dampaknya itu universal kalau misalnya KSP sendiri dampak yang paling kerasa di hidup KSP once jadi orang yang minimalis itu apa sih Kak? oke ini menarik banget ya yang pembelajaran besar yang aku rasakan gitu ya setelah menerapkan minimalis mungkin 2017 sampai sekarang berarti kan 4 tahun ya gitu nah aku tuh merasa hidup lebih konten lebih bermakna gitu ya jadi bukan lagi pertanyaannya itu gue mau apa ya ke depan gitu mau bikin apa lagi ya gitu gue mau jadi apa gitu kan itu kan biasanya pertanyaan yang sering muncul kerjain ini kerjain itu terus gue mau jadi apa ya gitu tapi lebih ke isinya gitu ke maknanya lebih ke apa ya yang bisa lagi gue lakukan gitu apakah ini udah dijalan yang benar dan udah berdampak belum buat orang lain gitu jadi kita udah nggak dipusingin lagi dengan gue akan jadi apa gitu tapi gimana kita bisa ngambil peran yang besar di profesi ataupun peran-peran yang kita jalanin baik di komunitas di pekerjaan atau apapun itu gitu udah bermakna atau belum kalau di aku sih kayak gitu ya oke tadi katanya sempet agak itu ya agak sempet putus dikit gitu coba temen-temen women di sini komen tadi lancar atau agak keputus jadi kalau di tempat aku rada keputus sedikit gitu mungkin diulang dikit lancarkan ya jadi boleh-boleh yang bagian paling terakhir itu ya yang paling aku rasain itu adalah kita aku nggak merasa pusing lagi kayak aku mau jadi apa ya gitu mau jadi apa gitu ya tapi yang menjadi goalku yang menjadi tujuanku itu adalah aku udah bermakna atau belum sudah berdampak atau belum di peran yang aku jalankan jadi lebih fokus untuk maksimal menjalankan peran apapun itu yang udah dijalani gitu tak oke oke memang sih kalau misalnya aku sendiri dengerin ini ya apalagi aku yang kadang-kadang agak-agak abis ini ketika ada janji kayak wah ini value yang bisa bikin kita lebih konten lebih bahagia ini aku tertarik banget tapi kalau misalnya langkah-langkah kita bisa kita lakukan misalnya akan apalagi ya kayak digital minimalisme ini kita live-nya aja di platform digital gitu karena kita teringat banget sama digital platform situ langkah-langkah yang bisa kita ambil supaya kita lebih digital minimalis dan juga minimalis-minimalis yang lain tuh gimana sih Kak? oke kalau menarik banget nih yang kalau ngebahas tentang digital minimalisme tuh kayaknya nggak bakal ada abisnya gitu karena sekarang tuh kita sedukan lagi kekurangan informasi jadi bukan lagi masalahnya itu gimana literasi kita tapi masalahnya itu adalah gimana atensi kita sebenernya gitu jadi sekarang tuh kita udah nggak kekurangan informasi udah banyak banget tapi kita tuh kesulitan untuk men-setting atensi kita gitu karena distraksinya terlalu banyak gitu nah fenomen yang biasanya terjadi nih di kalangan kita itu adalah FOMO ya kan fear of missing out gitu jadi kayaknya kalau nggak tahu tentang ini tuh ketinggalan akhirnya semua platform berita di follow semua platform yang informasi apapun itu kayak di follow gitu akhirnya kita nggak bisa filter nah Lepitus tuh waktu itu pernah ngeluarin istilah dari kontributor kita juga namanya JOMO gitu jadi joy of missing out jadi sebenernya nggak apa-apa loh kita ketinggalan informasi atau ketinggalan sesuatu yang sebenernya tuh mungkin kita nggak butuhkan gitu jadi yang pertama kali perlu dilakukan itu adalah sebenernya mengurangi mencari gitu ya value kita tuh mau kemana sih value kamu misalnya pengen kenal tentang diri gitu tentang self the self gitu ya ya berarti kita cukup follow hal-hal yang berkaitan dengan the self supaya kita bisa growing maksimal di situ terus misalnya value kita mungkin financial apa namanya mindfulness gitu ya jadi kita merasa ingin merasa cukup secara financial ya berarti yang di follow ya cukup kayak gitu aja jadi bukan semua hal perlu kita follow kayak gitu jadi rasanya lebih fokus ngeliatnya tuh ke depan gitu lurus nggak belok ke kanan belok ke kiri gampang terpistasi gitu ya Kak yang step awalnya iya sih memang kalau misalnya nge-follow yang terbatas memang nanti lebih jomo lebih banyak joy of missing out tapi Kak kalau misalnya kita sekarang geser lagi nih ya tadi kan ngomongin tentang digital yang setiap hari kita pantang ini tapi kalau minimalisme at work apalagi di sini pasti banyak banget anggota tribe dari women generasi yang udah kerja gimana sih caranya supaya bisa kayak gitu ini juga perjalanan yang luar biasa ya buat aku ya ngerapin minimalisme at work karena dulu ya yang bener-bener workaholic yang kerjanya itu dari pagi sampai malam gitu ya bahkan pernah sampai pagi lagi gitu nggak tidur dan segala macam gitu iya jaman waktu masih penuh energi dan gitu ya Nah mungkin kalau misalnya ditanya tentang baby stepnya langkah untuk menerapkan minimalisme di tokat kerja itu yang pertama kali aku lakukan waktu itu adalah kita pahami dulu tujuannya gitu tujuan menerapkan minimalisme tadi merasa cukup terus merasa bahagia tidak nah kalau di pekerjaan tujuannya itu kita pengen produktif bekerja dan nggak gampang terdistraksi sama hal-hal yang lain jadi merasa cukup gitu merasa powerful dengan apa yang kita kerjakan gitu tanpa terdistraksi hal-hal lain jadi yang pertama aku lakukan waktu itu adalah find the strong why jadi apa sih yang bikin aku merasa nggak nyaman terbebani atau melekat banget dalam diriku gitu jadi waktu itu nyari apakah misalnya ketika kerja tuh terganggu banget sama space kerja working desk yang berantakan gitu misalnya ya kayak file dimana-mana gitu meja dimana-mana meja tuh penuh dengan barang gitu apakah misalnya problemnya itu pusing milih baju tiap berangkat gitu karena harus kesana kemari dalam satu hari gitu apakah tulis yang nggak realistis yang akhirnya tuh kita setelah sendiri aduh hari ini dari 10 cuma 5 gitu misalnya tercapai 5 lagi enggak ini apakah kewalahan dengan file-file digital atau apa jadi find the reason-nya dulu apa yang menyebabkan aku harus belajar nih gitu nah setelah itu ketemu disitu kita mulai declutter dengan kemelekatan kita gitu kalau aku misal contohnya masalahnya itu clutter desk desk yang tempat kerja yang banyak banget barangnya gitu karena dulu tuh aku banyak event habis event barang lagi habis event barang lagi gitu kan banyak gitu nah akhirnya disitu aku belajar tentang seni decluttering gimana caranya memilah apa namanya barang-barang dengan rapi gitu terus setelah decluttering dikemanain nih gitu terus ada tekniknya kan kayak misalnya kalau kita melepas barang tuh gimana caranya supaya kita nggak attach sama barang itu jadi banyak baca tentang decluttering gitu terus kalau misalnya masalahnya itu tentang pusing milih baju gitu ya baju kayak ada pusing banget nih gitu nah kita bisa belajar mungkin tentang capsule wardrobe gitu jadi kayak membuat beberapa baju setelan setelan gitu ya mix and match beberapa baju yang bisa digunakan dalam berbagai kesempatan kayak gitu nah itu juga cukup panjang tuh jurnanya sampai akhirnya aku menemukan style yang pas gitu kayak misalnya nyiapin kerudung ini warnanya ini 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 gitu terus kemudian terus ya warna ini 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 celana ini 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 udah jadi nanti tinggal di mix and match dan itu mengurangi waktu kita untuk bersiap-siap kayak gitu terus kalau misalnya masalahnya ada dituduh gitu biasanya yang dilakukan itu adalah set realistic goal gitu jadi biasanya tiap hari waktu itu ngeluangin waktu pagi hari untuk nentuin mana aja yang perlu dikerjain aku pribadi karena nggak mau terdistraksi dengan koordinasi di siang hari itu biasanya pagi-pagi itu digunakan untuk follow up berbagai hal jadi kayak misalnya tanya ke beberapa tim apa yang belum selesai lalalala gitu nasiannya udah kita fokus fokus ngerjain dan biasanya kalau misalnya lagi fokus pengerjain itu aku hanya buka satu tab yang memang lagi dikerjain gitu di komputer ya gitu buka satu tab yang relevan gitu misalkan lagi nulis ya udah nulis disitu handphone aja ditaruh di samping biasanya kan kita sambil buka sebelahnya live streaming ya kan sebelahnya lagi lagu sebelahnya lagi apa gitu jadi biasanya aku terpanggil langsung gitu karena itu distraksi banyak biasanya emang sih jadi lebih cepet ya oh ya lupa ini nah itu biasanya yang bikin kita gampang terdistraksi itu adalah pas lagi ngerjain tiba-tiba kepala kita tuh paling pinter emang melanglang buana kemana-mana gitu lagi ngerjain ini oh iya gue belum nanya ini oh iya gue belum nanya ini gitu gitu padahal kalau kita nggak mikirin itu kita bisa selesai satu hal lebih cepat dibandingkan kalau kita pindah-pindah gitu switch tasking pun itu bahaya gitu karena ternyata itu bisa merusak otak kita gitu jadi ketika terlalu cepat berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain gitu itu bisa bikin gitu karena kita nggak bisa multitasking kan sebenarnya gitu jadi lebih cepet pusing sendiri nanti kita gitu gitu kak kak ini ada yang bilang warga multitask tersindir tapi juga tersadarkan karena katanya multitasking itu bisa merusak otak itu boleh elaborate on that nggak kak karena aku termasuk setelah satu yang sangat-sangat melakukan itu saya concern nih jadi apa namanya aku tuh berapa namanya tertarik banget otak itu sebenarnya tuh nggak bisa untuk multika yang terjadi itu gitu kan ekologi manusia waktu itu sempat belajar tentang perkembangan apa namanya anak ya perkembangan anak di situ diajarin kalau apa yang terjadi sebenarnya itu switch tasking gitu jadi kita tuh pindah dari satu hal ke hal lain gitu Nah kalau bisa multitasking itu yang satunya dikerjakan dengan otomatis atau automatic mode yang memang itu tuh udah rutinitas sehari-hari gitu rutinitas yang akhirnya kita tuh nggak sadar gitu kayak misalnya kerja sambil dengerin musik gitu nah itu kan sesuatu yang unconscious yang terjadi gitu tapi kita tuh nggak bisa ngerjain dua hal dengan conscious mind kita sadar dua-duanya gitu karena itu pasti akan pindah sini pindah sana pindah sini pindah sana nah bayangin deh gimana sih kalau fokus kita pindah cepet-cepet kayak gitu kan akan terjadi kalau kabut konslet kali ya Kak di kepala kayak gitu jalurnya terlalu cepat pindah 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 gitu gitu oh ya satu lagi aku biasanya tuh selalu meluangkan waktu yang berbeda antara bekerja dengan makan gitu aku termasuk yang sangat mindful eater jadi kalau lagi makan tuh bener-bener menikmati makanan nggak pernah bawa makanan kalau cemilan mungkin masih ya ke working pindah gitu tapi kalau lagi makan ngeluangin waktu untuk pindah oke putus nggak Halo tadi sedikit putus cuman cukup tertampar jadi kalau misalnya temen-temen disini nggak mau kayak pada kayak ah adik karena hari ini di kantor aku berlakon semua itu aku banget tapi memang aku serius sumpah mungkin ini kayak dari Tuhan aku leh bareng ke SP hari ini karena aku memang merasa kayak oh my god otak aku kan sering error ya kelihatannya memang ini penyebabnya karena terlalu sering konslet ya kan aku mungkin bakal serius sumpah aku mungkin besok waktu di kerjaan aku mungkin hanya akan buka satu tab karena it's true kalau misalnya nggak fokus tuh nggak cepet selesai juga sih sumpah setuju banget banget SP relate banget semua temen-temen yang kalian lihat ada komen di sini ya besok cuman buka satu tab di Google Group tertampas atau tampar-tamparnya eh oke 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 bahkan iya sih ya meluangkan waktu untuk makan itu pun susah gitu tapi Kak kalau misalnya di lingkungan kerja kita ya itu pasti sangat challenging ketika yang apa ya yang melakukan minimalis itu cuman saya ngakak gitu ya misalnya tapi temen-temen yang lain tuh apa ya sangat sibuk dengan multiskingan masing-masing belum nanti di corner kantor sana kita lagu Indy kontor lagu sana EDF terus nanti di sana ada yang joget-joget itu di kantor atau mungkin kantor aku yang agak rame gitu ya tapi challenging banget gak sih dan bagaimana cara overcome-nya iya ini seni lagi nih living with non-minimalis misalnya kita juga dengan aku awalnya juga frustasi maksudnya dalam arti eh kenapa sih orang kok nggak bisa gitu kayak aku gitu nah tapi justru Kak makin kita menerapkan minimalisme gitu ya makin kita menerapkan minimalisme itu tuh kita makin bisa memahami cepatnya dunia di sekitar kita sih Kak makin cepat memahami betapa dunia tuh bener-bener kayak cepat dimana-mana dan aku tetap bisa merasa tenang di tengah-tengah kehektikan yang terjadi kayak gitu jadi kayak misalnya ya kalau kita kan kalau misalnya ingin merubah sekitar tuh merubah dengan apa yang terjadi dalam diri kita dulu ya Kak gitu kan jadi kita merasa tenang kita merasa tetap fokus gitu ya misalnya contohnya di tengah event deh gitu tengah event terus kalau misalnya misalnya kita nggak fokus tujuannya itu misalnya oke event hari ini harus kejaran lancar pesan dari event ini harus sampai ke publik gitu misalnya ya Nah kalau kita nggak fokus sama itu terdiri sakti sama hal lain ketika ada problem di tengah-tengah itu biasanya nanti carinya bukan solusi tapi salah-salahan atau misalnya ini gimana sih aduh gue pusing gini-gini tapi kalau misalnya kita fokus solusi tuh kayak tarik napas bentar pakai solusinya apa nih gitu jadi langsung kayak dikat amigdala ya otak limbik yang kerjaannya marah-marah atau panik ini tuh langsung kekat gitu kita langsung naik ke atas ke cortex ke otak depan langsung fokus sama solusi apa yang harus kita cari biasanya gitu sih jadi memang berubahnya dari dalam dulu dari diri kita kita coba rasain enjoy-nya nikmatnya belajar jadi mineralis nikmatnya merasakan dalam ketenangan dalam kecukupan gitu ya Nah dari situ biasanya berubah gitu terus kayak salah aku mau makan dulu gitu misalnya Oh ini di dalam rame gitu apa dengan banyak banget gue minta waktu makan lima menit atau 7 menit gitu misalnya udah makan aja kita nikmatin selesai makan baru kita pindah lagi itu rasanya enak banget sih Kak bisa ngerasain rasa makanan bisa ngerasain kita habis berapa banyak makanan hari itu dan bersyukur sama makanan yang kita bisa makan hari itu baru kita ngelanjutin aktivitas yang lainnya iya tapi pernah gak sih Kak misalnya eh apa ya ketika transisi ya dari orang yang workaholic banget sampai kayak bener-bener miniasem ada rutin atas apa sih yang dibuat supaya selalu ingat misalnya mungkin bikin notes atau mungkin beberapa temen aku yang ekstrim bikin tattoo gitu ya ya kayak selalu ingat istirahat gitu apa sih yang lakukan supaya ikat struggling itu tetap bisa tetap naik gitu progresif oke waktu itu yang aku aku lakuin Kak coba untuk ibadah tepat waktu gitu jadi ibadah gitu ya waktu istirahat itu dilakukan tepat waktu gitu karena kan biasanya ini aku inget banget sih masa lalu itu ya kalau misalnya kalau di ini kita kan sholat misalnya zuhur jam 12 gitu ya jam 12 asal yang tiga gitu kan waktu kita lagi ada di kantor biasanya dulu itu suka kelewat bukan kelewatan dalam arti jam 12 jam 2 ah udah jam 2 ah udah jam ini gitu nah jadi kita lupa istirahat gitu kita lupa istirahat kita gak inget untuk take a rest gitu untuk ngebalikin fokus kita jadi waktu itu yang aku lakukan pertama kali supaya bisa fokus supaya bisa mindful sama apa yang dikerjakan pas ada azan gitu ya kita langsung coba oke istirahat nah itu kan biasanya ada aktivitas wudhu ya kayak ngambil air wudhu air ke muka gitu cuci tangan cuci kaki udah itu tuh istirahat 5 menit 10 menit kita fokus terus baru balik lagi gitu nah itu adalah waktu itu kontrol diriku ya cara kontrol supaya bisa kembali fokus dengan apa yang dikerjakan dan lebih produktif dengan apa yang dikerjakan kayak gitu dan lain-lainnya nanti nyusul tuh Kak kayak misalnya tentang pakaian akhirnya aku mempertimbangkan kayak oh iya pagi ini tuh mau kesini nanti siang mau kesana gitu ketemu dengan audiens yang beda kalau pakai sepatunya ini nanti ribet gitu akhirnya mulai terbiasa terus kita bikin apa persiapan yang lebih matang di pagi hari atau malam sebelumnya kayak gitu oke oke memang dimulai dari disiplin sih ini yang paling challenging singapalaikum saya ibadah tepat waktu itu wah itu memang disiplin luar biasa sih tapi nyambung dari disiplin terus akhirnya kakak bilang juga nyambung ke pilih baju dan lain-lain dan tadi sempat juga mention decluttering boleh gak kak share tentang pengalaman decluttering yang mungkin paling berkesan nih di KSP karena ada beberapa orang yang bilang kalau decluttering tuh sampai ada yang nangis bener gak sih iya kan ada yang kayak sampe kayak ini kenal-kenal dari aku dulu persampaikan dulu pol gitu misalnya kayak gitu tuh ada gak kakak? ya aku tuh yang decluttering yang paling berkesan itu waktu baju ya baju sama aksesoris baju sama aksesoris jadi dulu tuh kebetulan kan aku belum berhijab terus sekarang beralih nah dulu baju tuh banyak banget kak jadi tiap eh pokoknya musim ini aku selalu di baju musim ini aku selalu di baju gitu banyak banget gitu nah sampai di satu titik kayaknya badan cuma satu deh terus kok bajunya banyak banget gitu nah disitulah akhirnya aku coba mulai lepas itu sempat sedih juga karena baju tuh menurutku kayak identitas banget kan ya jadi pas ketika ngelepas itu terus ngasih tuh sampai aku tuh gak asal ngasih gitu aja tapi aku kasih ke orang yang aku kenal supaya kalau misalnya aku masih inget itu bajunya gitu ya aku lihat dia aja pakai baju itu jadi gak kaget gitu gak sedih-sedih banget gitu ya terus aksesoris juga kayak kalung-kalung gitu itu aku kasih keponakan-keponakan gitu ya udah kalian yang pakai jadi nanti pas misalnya lagi hari raya atau lagi kumpul keluarga itu aku lihat deh mereka pada pakai aksesoris ah seneng dipakai gitu ternyata gitu jadi mungkin pengalaman decluttering yang paling berkesan itu dari ini bisa dibilang mungkin ratusan ya dulu waktu itu baju-baju masalah luku gitu sekarang sampai mungkin hanya ada beberapa puluh mungkin 30 baju yang mungkin temen-temen sekitarku ya temen-temen kerja ya tahu ya sih bajunya gitu aja gitu gitu oke ini tadi sempat agak temen-temen lancar gak di tempat kalian yang agak tadi kayak internetnya agak menggoda saya jadi saya tidak bisa dengar tadi oke 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 tapi aku sempat dapat poin gimana kayak sampai ngasih orang ke yang kalau bisa yang masih bisa dilihat lagi gitu ya yang masih itu masih international atau temen-temen akwinter saja tuh yang dikasih kemana? temen dekat sih waktu itu beberapa temen-temen dekat gitu ya sepupu gitu keponakan gitu yang aku tahu tapi kalau sekarang ya karena udah istilahnya udah masa-masa sulitnya lah tubuh kita kan gampang banget beradaptasi ya hebatnya manusia kan gitu jadi sekarang udah lebih terampil untuk miklaterin jadi biasanya tuh udah lebih gak kayak gak drama lagi Kak jadi setelah ngeliat aduh kasih gak ya aduh kasih gak ya tapi kayak yaudah kasih aja gak apa-apa ini buat dia lebih manfaat gitu nanti kita pakai yang ada yang cukup kayak gitu kayak gitu sih iya iya udah lebih disiplin lah ya perilanya kadang suka kepikiran gini aduh besok mau ketemu ini kayaknya bajunya belum punya deh gitu nah itu tuh kadang tuh yang bikin kita gak mindful dan akhirnya impulsif gitu nah dengan belajar jadi minimalis tuh kita udah bikin capsule wardrobe kita udah aku jarang banget tuh nemu-nemu kasus yang kayak bingung mau pakai apa besok ketika ketemu karena kita udah punya capsule wardrobe untuk dipakai dalam beberapa periode tertentu kan ya kayak gitu oke nah Kak tadi kalau misalnya untuk baju udah ada nih udah decluttering udah lebih minimalis digital dan juga kerjaan tadi udah diminimalisir dengan gak ada atau mengurangi gak ada atau mengurangi sih kak multitasking masih ada dikit-dikit atau mungkin kita bilangnya mengurangi kali ya nanti aku diprotes kalau tidak ada kalau misalnya digital kerjaan baju udah ada gak sih tipe minimalisme lain yang kak SP udah terapkan dan juga dirasakan manfaatnya dihidupnya udah kayak obat nih dosa kan manfaatnya sih minimalisme top ya kak cara pola pikir pola pikir jadi ini lekat sama mindfulness ya apa namanya hidup berkesadaran jadi ini yang aku banyak pelajari di 2 tahun terakhir ya kita belajar tentang the power of now here and now gitu jadi kemarin tuh beberapa waktu lalu aku ikut kelas namanya self empowering gitu jadi kita belajar berdaya untuk diri kita sendiri katanya kita tuh lebih dari 90% itu selalu mengkhawatirkan selalu kecewa dengan masa lalu atau selalu memikirkan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan jadi hanya sekian persen bahkan katanya cuma 2% itu kita living in present gitu di masa sekarang gitu contohnya kayak misalnya pas lagi ada sekarang nih kita lagi live tiba-tiba kepikiran eh gue belum makan gitu atau misalnya oh iya besok tuh ada meeting ya jam 1 gitu atau misalnya ya ampun ini ada deadline itu belum dikerjain gitu jadi selalu masalahnya tuh khawatir sedih atau misalnya kecewa dengan apa yang terjadi dengan masa lalu dan kita khawatir dengan apa yang terjadi di masa depan sementara 2% nya ini yang sekarang itu gak bisa kita fokus gak kita syukuri kayak misalnya sekarang aku bisa ngobrol sama Kak Ori terus menyapa teman-teman yang lain nonton gitu ya terus bisa sharing bisa baca pertanyaan-pertanyaan yang menarik ngomongin tentang minimalism nah itu kan the power of now gitu jadi kita bener-bener menikmati apa yang terjadi saat ini ada sinyal gangguan pun ya kita terima gitu kita legowo gitu ya kita terima karena memang kita fokus ke tujuan tujuannya apa tujuannya malam ini kita mau sharing gitu mau berbagi sama teman-teman gitu jadi tidak mudah terdistraksi sama hal-hal lainnya nah ini juga yang akhirnya aku bawa ke hal-hal dalam keseharian gitu kayak misalnya pastilah Kak kita pasti punya masalah dalam keseharian kita punya masalah keluarga masalah sama teman-teman masalah pekerjaan gitu tapi kita lupa kalau misalnya itu tuh sebenarnya adalah semua bentuk pembelajaran gitu di dalam hidup yang bikin kita tuh makin grow jadi karunia gitu loh karunia Tuhan kita gitu karunia yang kita kasih kalau kita gerutu kalau kita bete gitu atau kita punya emosi negatif itu kan artinya kita nggak nerima dengan apa yang sedang terjadi gitu berarti kita nggak punya apa karunianya kan kayak gitu jadi itu yang sangat aku pelajar gitu dengan minimalism TOEFT ini oke saya hidup saat ini saya menikmati apa yang terjadi saat ini bukan artinya mengesampingkan kayak tapi kita memperbesar ruang syukur di dada kita kita memperluas ruang syukur jadi rasa-rasa khawatirnya tuh bisa diredam kita bisa fokus ke solusi gitu hmm oke oke ini memang wholesome banget sih ketika kakak-kakak memang harus bener-bener menikmati karena satu yang mungkin ini kayak orang tua sering ngomong gitu ya kayak kamu mau khawatir sekarang tapi kalau kerjanya besok terus masa mau kerja sekarang ya nggak sih? itu yang kakak-kakak milenial tuh suka apa sih namanya overthinking ya nggak sih? masih nggak bisa mengontrol ekspektasi sendiri iya 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 bener-bener gitu kalau misalnya kak SP sendiri bagaimana sih kak step-step ketika kakak itu mau master self-control ketika pengen lebih live in the now gitu karena kan tadi kak SP juga sama cerita ya input workshop keren banget sih kak dapet info workshop itu dari mana gitu dan juga step-step apa yang mereka bagikan mungkin yang bisa dibocorin ke temen-temen yang input live hari ini nih oke apa sih yang bisa kita lakukan secara konkret supaya makin bisa mengontrol diri dan ekspektasi kita sendiri? oke wah ini kalau ngomongin tentang self-control panjang nih kak coba intinya gini self-control itu adalah perjalanan panjang dari kita mengenal diri kita gitu ya mengenal diri kita jadi di diri kita gitu jadi itu diawali dengan pertama self-awareness gitu jadi kita kenal dulu maunya kita apa gitu siapa sih diri kita gitu peran kita tuh apa yang ada di masyarakat oke aku seorang communication strategist gitu ya jadi tujuan hidupku itu adalah aku perlu membuat pesan-pesan komunikasi yang baik untuk orang-orang di sekitar kita itu kan menjadi tujuan utama gitu nah jadi tujuan utama nah itu yang akan membawa kita untuk bisa mengontrol diri gitu ya terhadap hal-hal yang kita kerjakan jadi kalau fokusnya udah oke itu kerjaanku communication strategis gitu jadi hal-hal lain juga akan membawa kita untuk ke arah kesana ntar nggak terdistraksi nih tiba-tiba ah pengen berubah haluan ah mau ngerjain ini ah pengen berubah haluan ah pengen ngerjain ini itu nggak apa-apa kalau misalnya jadi tambahan skill gitu ya untuk tambahan pelengkap gitu tapi nggak berubah tujuan dan fokusnya itu tetap lurus ke depan gitu mungkin ya Kak kalau untuk aku kayak gitu gitu terus kalau self-control ini sebenarnya bisa dipakai juga pakai step-step yang sederhana sehari-hari kayak yang tadi aku bilang kita bikin schedule di keseharian kita gitu kayak bikin jam teratur kapan kita bangun kapan kita making bed ngerapihin tempat tidur kapan kita nyuci kapan kita ibadah gitu kapan kita misalnya merhatiin hewan peliharaan kita atau tanaman-tanaman kita gitu nah itu tuh adalah bagian dari untuk merhati self-control jadi kita nggak impulsif nggak ngikutin apa kata hati kalau ngikutin apa kata hati itu kan cenderung nggak rasional ya Kak jadi kayak hati semuanya ini ah gue lagi males banget nih terus ngerjain yang lain gitu nah itu kan berarti kan bukan self-control tapi kalau kita bikin rutinitas itu kita nge-push diri kita untuk rasional untuk ngikutin set target yang kita udah ada gitu nah minimalism tuh ngebantu kita banget untuk bisa mengelola self-control dengan lebih bijak gitu oke oke ini mungkin kayak salah satu hal yang aku nggak tahu sih ini populer atau unpopular ya tapi disiplin waktu disiplin bersihin kasur disiplin apapun tuh kontributif ke self-control karena ya setelah aku pikir iya sih ya itu tuh mengontrol diri supaya yang time gitu setuju-setuju banget tapi kalau misalnya masalah pekerjaan gitu ya masalah tentang minimalism di thought dan juga minimalism at work kadang-kadang itu kita kalau misalnya ya kita bilang bahwa ini prioritasnya harus A kita fokus ke A dulu nih tapi tapi kadang-kadang apalagi kalau misalnya di kerjaan anak-anak milenial di perusahaan yang aktif-aktif banget gitu ya kadang-kadang itu prioritas it changes like apa ya kayak mohon maaf ya tapi kayak anak labil gitu loh ya kayak sus-sus gitu ya nggak sih apakah itu hal yang utopis atau realistis sih kak atau pengalaman kakak apalagi communication strategies tuh juga cukup dinamis kan ya pekerjaannya gimana sih kak akan agar apa ya juga bisa fulfill target fulfill apa ya satisfy our team tapi juga tetap mindful gitu ya jadi ini juga menarik ya ya jadi menarik aku tuh satu poin dengan menerapkan minimalism di ranah profesional itu bisa membuat kita lebih asertif lebih terukur terus lebih ketagihan untuk melakukan kebaikan di pekerjaan kayak gitu jadi lebih asertif tuh gimana asertif itu kita bisa menyampaikan dengan baik kapan kita mau bilang yes kapan kita mau bilang no kayak gitu jadi kita bisa ngasih pertimbangan gitu kita bisa ngasih pertimbangan ini fokusnya mau kemana nih fokusnya jangan salah arah gitu mau ngikutin keinginan gitu atau mau ngikutin fokus yang udah kita bikin gitu itu sering terjadi gitu nah kalau teman-teman belajar gitu ya minimalism at work gitu dengan kita tahu itu kita tuh akan terbiasa untuk bicara asertif gitu dan mungkin perubahan yang terjadi cepat itu tuh dilakukan dengan gak sadar gitu dan kita bisa bantu teman-teman kita gitu mungkin atasan kita untuk menyadarkan oh ya ya ini keluar dari fokus ya ini keluar dari hal yang jadi tujuan utama ya gitu jadi sih kita jadi lebih asertif sih lebih bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih baik kapan bilang yes kapan bilang no kayak gitu ini mungkin challenging buat gitu ya teman-teman fresh graduate yang baru mulai kerja sambil suruh-suruh apalagi yang gak enakan iya 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 ini sebenernya tuh nanti dibahas Kak di mentorshipnya WIWOW apa namanya untuk para teman-teman yang mungkin baru awal bekerja gitu ya awal berkarir gitu kan pasti ketemu dengan dinamika yang berbeda-beda ada komunikasi top bottom yang harus dipelajari gitu atau lain sebagainya gitu itu nanti mentor-mentor juga akan ngasih pembekalan tentang itu aku boleh dong info dikit tentang mentorshipnya WIWOW boleh iya jadi buat teman-teman yang lagi nonton di sini WIWOW itu lagi buka mentorship yang angkatan kedua gitu jadi kita akan memberikan pendampingan secara eksklusif dan intensif selama 6 bulan untuk wanita-wanita muda ya dari tanggal 1 sampai 17 Oktober ini apa namanya pembukaan registrasinya kita akan nanti memilih 26 menti yang dibimbing oleh 13 mentor bayangin Kak 6 bulan dibimbing intensif eksklusif gratis sama mentor-mentor yang berpengalaman itu di seleksi iya iya ada seleksinya jadi seleksinya silahkan nih teman-teman nanti kunjungi bit.ly slash WIWOW Mentorship 2 itu kita buka sampai tanggal 17 itu nanti teman-teman dikasih beberapa aplikasi yang wow saya tertarik kayak gitu info lagi follow aja asik banget WIWOW iya oke oke setuju Kak atau cowok juga boleh nih karena beberapa tadi teman-teman live yang ikut karenanya ada beberapa yang cowok-cowok tapi ini kalau WIWOW keliatannya cuma nuntut cewek ga sih? iya perempuan semua nih nanti mungkin ada yang bikin kali ya buat cowok-cowok kita cobain nanti wanita-wanita iya iya oke setuju kak juga ngomongin misalnya tadi kan masalah prioritas dan lain-lain kakak kan bilang kalau misalnya udah lebih tahu tujuan tuh lebih asertif boleh gak kak? cerita satu pengalaman gitu ya dimana kakak itu misalnya harus ngomong keatasan gitu ya tapi dengan asertif tapi pastinya juga dengan sopan gak sih? mengingatkan kayak mohon maaf ini tujuannya kan ke sana ya? iya gak sih? kayak dimana sih dinamikanya? oke oke contoh misalnya kak yang sering kejadian di aku itu adalah ketika oke suara aku cukup jelas ya kak? aman ya? jelas kok? jadi misalnya contohnya aku kan sangat bersinggungan sama media relations ya bikin schedule untuk wawancara sama media gitu sama tv radio dan segala macemnya gitu terus kemudian udah di schedule biasanya kan ya udah di schedule terus daftar pertanyaan udah masuk ke kita gitu pertanyaan-pertanyaan udah masuk udah siapkan gitu semua pihak udah terlibat gitu banyak banget yang terlibat tapi tiba-tiba ini harus dibatalin gitu karena ada masalah ada problem gitu misalnya hal lain yang mungkin jadi prioritas gitu nah kita sebagai yang udah punya tujuan punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa ini harus tetap dilaksanakan gitu nah biasanya tuh yang aku menurutkan disitu adalah aku jelaskan oke bapak atau ibu gitu jadi ini udah di schedule jam segini tanggal segini ya kemudian audience yang akan menonton itu adalah ini, 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 dan ini jadi bisa aku kasih tau nah ini kalau misalnya audience ini nonton kedepannya kita bisa melakukan dia sama dengan ini, 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 dan ini gitu kalau misalnya kesempatan ini hilang misalnya akan seperti ini ini, 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 gitu jadi kita kembalikan ini pentingnya kalau kita lanjutkan dan ini mungkin kerugiannya kalau misalnya kita batalkan jadi kita kasih pertimbangan tuh yang realistis gitu apa benefitnya kalau dilanjutkan apa kekurangannya kalau misalnya tidak dilanjutkan gitu nah biasanya nanti kita kasih ruang untuk atasan kita gitu ya kalau komunikasinya dari bottom top gitu akan mempertimbangkan dilanjutkan atau enggak gitu nah itu kan kalau kita fokusnya ke solusi gitu pasti langsung alternatif solusi yang kita sampaikan jadi bukan lagi aduh gue udah capek-capek schedule udah capek-capek bikin tapi nggak jadi gitu kan biasanya kan ada lagi amigdala kita otak-otak limbik kita yang akhirnya berperan gitu jadi udah lebih fokus solusi deh gitu jadi walaupun nanti nggak jadi gitu atau nggak kesampean ya kita nggak kecewa gitu karena kita udah tahu tujuan kita apa gitu kan iya iya ini mindset yang wah ini kalau misalnya disini ada orang yang punya perusahaan ya mungkin harus undang ke ASP untuk kasih seminar supaya karyawannya gak suka ngunil karena supaya adiket langsung ke solusi ya kan biar efisien dan efektif dan juga ngomongin efisien dan efektif ini ada pertanyaan yang bagus banget dari salah satu temen kita di women yang komen soal prioritas itu kan ada kadang-kadang susah ya untuk define ya mana yang lebih penting dan juga mana yang mungkin less urgent dan lain-lain kalau ke ASP sendiri nih bagaimana sih how do you define your priorities apakah mungkin ada tabelnya dan juga apa ya bagaimana cara menyusun supaya kerjaannya itu paling efisien dan efektif gitu ya atau mungkin malah kadang-kadang kita bisa consult ke leadernya supaya ke leader itu bantu kita untuk range prioritas apa sih kak rumpus yang paling mantep untuk prioritas oke oke prinsipnya kalau aku adalah kita itu gak bisa bekerja sendiri pasti kalau misalnya kita bekerja itu selalu menurutkan orang lain di sekitar kita jadi ketika mengerjakan sesuatu itu biasanya aku memilih prioritas itu yang paling melibatkan banyak orang gitu ya jadi yang paling berdampak terhadap banyak orang terhadap pekerjaan-pekerjaan orang lain gitu biasanya itu yang menjadi prioritas ku untuk dilakukan pertama kali gitu makanya kemarin tuh kenapa tadi aku cerita kalau pagi hari itu yang dilakukan itu adalah koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan jadi supaya gak ada yang mandek nikah gak ada yang nungguin gitu kayak aduh ini tuh kalau gak dikerjain sama si ini akan berdampak kesini 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 nah biasanya itu set prioritas itu dilakukan berdasarkan derajat keterlibatan orang lain dalam mengerjakan gitu dan yang paling tidak berkaitan dengan orang lain itu biasanya dilakukan nanti gitu setelahnya gitu setelahnya gitu setelahnya gitu diselesaikan biasanya sih aku kayak gitu ya kaya gitu dan itu biasanya tuh ngaru kalau aku petain kalau berkaitan sama orang lain itu pasti berkaitan dengan deadline gitu udah gak mungkin ketuker tuh gitu tapi kalau misalnya berkaitan hanya dengan diri kita sendiri gitu ya itu gak berkaitan lebih gak time sensitive gitu pasti waktunya tuh lebih panjang gitu gitu hmm oke oke nah kak misalnya gini ya kak ya ketika kita kondisian banyak orang nih tadi kan kakak selalu mengarahkan kaya oke solusinya apa ini kita harus langsung mengarah ke solusi gitu caranya kakak untuk menyampaikan ke orang dengan beberapa tipe personal yang beda ya pasti ada beberapa orang itu yang membelinya panjang banget tapi ada beberapa orang itu yang juga suka gak enakan di belakang gitu ya di depannya kayak oh iya iya tapi di belakangnya kayak sp2 sp gitu ya gak sih kayak how do you deal with those kind of people dan bagaimana kakak tetep kaya apa ya mengajak mereka yuk fokus ke solusi yuk gitu hmm di minimalism tuh juga aku belajar banyak tuh ada 2 hal yang bisa kita kontrol cuma 2 hal yang bisa kita kontrol yang pertama itu adalah cara kita mengelola emosi itu kan kita bisa kontrol diri kita sendiri yang kedua itu cara kita bereaksi gitu selebihnya gak bisa gitu yang orang lain lakukan yang orang lain pikirkan yang orang lain lakukan terhadap kita itu tuh gak bisa kita kontrol kak jadi yang bisa kita kontrol itu gimana karena kita meregulasi emosi dan juga meregulasi tindakan kita jadi aku pernah waktu itu dikasih tau sama salah satu mentor tuh namanya IRO jadi E-R-O event event reaction outcome jadi ketika sebuah event ada orang misalnya marah-marah sama kita gara-gara tuh gimana sih kerjain ini aja gak bener lalala 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 gitu itu tuh gak bisa kita kontrol yang namanya event tuh gak bisa kita kontrol apapun yang terjadi di sekitar kita gak bisa kita kontrol nah yang bisa kita kontrol itu adalah R reactionnya kita mau bereaksi kayak gimana kita mau marah balik mau baper mau mengerutuk terhadap kelakuan dia gitu atau kita mau tetap nice sama dia oke gua terima masukan lo gitu atau misalnya oke kita cari solusinya gitu nah itu nanti berdampak ke outcome-nya gitu outcome-nya itu adalah kalau reaction kita positif pasti outcome-nya itu akan jadi positif tapi kalau reaction-nya itu negatif pasti outcome-nya itu negatif kayak gitu jadi ya itu sika simple jadi kita hanya bisa mengontrol emosi kita gitu ya mengontrol bagaimana kita meregulasi emosi dan bagaimana mengontrol kita bereaksi terhadap orang itu gitu gitu hmm oke oke wah enteng banget ya emang sih guys no girls thrive disini ya belajar ya cuma bisa ngontrol respon kita napar oke oke Kak ini karena udah gak kerasa kita hampir 1 jam ya kita ngobrol mungkin kita langsung ke pertanyaan papungkasnya nih ya kalau misalnya dari seorang KSV yang telah menerapkan lifestyle minimalism essential skill seorang perempuan untuk mau mulai hidup minimalis itu apa sih Kak? oke merasa cukup dan bersyukur sih karena kalau kita apa ya istilahnya itu ya bermimpi boleh ya bermimpi ber apa namanya tanpa harus berobsesi gitu ya ya maksudnya kita terus bermimpi gitu terus punya mimpi gitu tapi kita ingat the power of now tadi gitu kita tuh tinggal saat ini kita tuh hidup saat ini gitu jadi merasa cukup dengan apa yang ada gitu nah dari rasa cukup itu tuh kita tuh akan lebih kreatif sih menurutku gitu dengan merasa cukup kita jadi lebih kreatif mengembangkan apa yang kita punya sekarang gitu oke oke rasanya tuh Alhamdulillah gitu ya sekarang punya pekerjaan Alhamdulillah sekarang bisa mengerjakan sesuatu gimana caranya kita bisa maksimal dengan apa yang kita punya Alhamdulillah sekarang penghasilannya segini gitu gimana caranya kita maksimal dengan yang kita punya itu biasanya sih nanti seiring berjalan karena kita kreatif pakai apa yang kita punya itu ditambah sih biasanya ini kuatnya gitu kalau skill pemukas itu kita punya pola pikir yang selalu merasa cukup dan bersyukur ini sabar-sabar ini semua yang nonton live ya tanya nafas bersyukur langsung nih sekarang nih gantung dari bersyukur ini masih bisa nonton live dengan listrik yang menyala dan dengan gadget yang matang oke 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 semua teman-teman jangan lupa untuk langsung kepoi kepoin KSP kalau mau kepoin KSP di Instagram yang mana nih di at aspari terus kalau mau ngikutin tentang minimalism bisa di at live with less itu bisa follow juga live with less nya pakai y ya kak ya l-y-f-e with less oke jadi teman-teman udah ada 3 referensi yang sangat menarik langsung aja choose, di follow, give it some love dan makasih banget KSP makasih banget udah ajarin kita semua untuk lebih bersyukur dan juga lebih live in the town thank you so much kak bye have a great night bye bye